Melawan San Yan menganggup ringan dan pandangannya tertuju pada Ningki. Hari ini, kenapa kamu tidak memakai topeng perakmu dan terus bersikap misterius? Apa hubungannya denganmu apakah aku memakai topeng atau tidak? Jadi bagaimana jika saya memakainya atau tidak? Di mata saya, Anda masih merupakan eksistensi yang bahkan tidak bernilai kentut. Apakah ada perbedaan? Ningki tersenyum. Terjadi keheningan. Semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Pihak lainnya adalah San Yan. Tidak peduli betapa arogannya dia, bukankah seharusnya mereka setidaknya berbasa-basi. Beraninya kamu. Peri mata surgawi meraung. Kemarahan di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Bahkan ketika Ningki mengatakan bahwa dia akan menyempurnakannya, Han Jian, dan yang lainnya menjadi obat mujarab. Peri mata surgawi tidak semarah ini. Peri mata surgawi, ini tidak perlu. San Yan memandang Ningki dengan senyum tipis, seolah dia tidak marah dengan kata-kata Ningki. Melihat sikapnya, peri mata langit sekali lagi yakin. Dia hanya orang mati. Bagaimana kamu bisa menganggap serius kata-katanya sebelum dia mati? San Yan terkekeh. Mendengar ini, semua orang tertawa. Suasana menjadi jauh lebih santai karena perkataan San Yan. Haha, putra Dewa Yan benar. Sebelum musuhku mati, mereka semua sama gilanya dengan orang ini. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Santo Kaisar Changgu tersenyum dan memuji. Tentu saja, tapi jarang ada seorang kultifator yang murah hati seperti San Yan. Jika itu aku, aku akan membuatnya menyesali semua yang dia katakan sebelum dia meninggal. Seorang kultifator tertawa. Semua orang tertawa lagi. Bahkan Han Jian pun tertawa. Dia melirik Ningki dengan mengejek dan kemudian pada Nenek Long dan dua lainnya. Namun, ketiganya sudah memutuskan untuk tidak ikut serta dalam masalah ini. Bahkan kedatangan San Yan tidak mengubah pikiran mereka. Kenyataannya, Sakyau Unian punya firasat yang tidak pasti. Dia merasa bahwa kultifasi Ningki tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika tebakannya dari awal tidak salah, maka identitas dan latar belakang Ningki sama dengan para jenius yang pernah menyerang Kaisar Abadi Dao Evolution, tetapi ditekan oleh Kaisar Abadi Dao Evolution. Para jenius itu terkadang muncul sekali setiap puluhan ribu tahun, dan terkadang setiap ratusan ribu tahun. Hanya ada sedikit catatan tentang hal itu di buku-buku kuno, dan tidak banyak lagi kultifator yang mengetahui tentang masalah ini. Ningbeiksuan, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan mengakui aku sebagai tuanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. San Yan menatap Ningki dengan jelas dan berkata, «Santo! Peri mata surgawi sedikit terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa Sein Yan tiba-tiba ingin menyelamatkan nyawa orang ini?» Pandangan aneh melintas di mata Kaisar Suci Changgu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak berbicara. Lagi pula, jika mereka terus menonton, mereka akan tahu apa yang sedang dilakukan Sein Yan. Sedangkan kalian, jika kalian mau menyerah, aku bisa mengampuni nyawa kalian kali ini. Tuan Yan memandang Wang Lin dan teman-temannya dengan senyuman yang bukan senyuman. Peri mata surgawi akhirnya mengetahui apa tujuan Sein Yan. Senyuman muncul di wajahnya. Sein Yan bermaksud agar Ningki mati dan semua orang meninggalkannya. Hanya kematian seperti itu yang bisa menghukumnya karena kata-katanya yang tidak tahu malu dan menghina. Ini San Yan, kultifator nomor satu dalam peringkat kekuatan tempur. Kepala desa seharusnya, bukan tandingannya, kan? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menyerah, aku khawatir kita akan mati di tangan San Yan. Bahkan jika kita menyerah, kita mungkin mati di tangan para penggarap dari dua tempat lainnya. Beberapa orang di Cloud Trise Village ragu-ragu. Mereka saling memandang dan mengirim pesan satu sama lain. Pada akhirnya, reputasi San Yan menekan reputasi Ningki. Sekitar 300 petani keluar satu demi satu. Mereka tidak berani melihat ke arah Ningki, jadi mereka menundukkan kepala dan berjalan ke samping. Saat San Yan melihat ini, sudut mulutnya melengkung. Ketika Han Jian dan yang lainnya melihat ini, rasa Sadenfrude di mata mereka menjadi semakin kuat. Santo Kaisar Changgu tertawa dingin. Ningbeiksuan, jadi bagaimana jika kekuatan tempurmu tidak ada bandingannya? Saat Anda melihat San Yan, bawahan Anda akan berbalik dan menghianati Anda. Penduduk desa yang menyerah menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Penduduk desa lainnya memelototi mereka. Seseorang mengumpat, Kalian para pengecut, apa menurutmu San Yan akan melepaskanmu? Sungguh sekelompok orang bodoh yang konyol. Menjijikan pernah dikaitkan denganmu sebelumnya. Kalau begitu kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Tatapan San Yan tertuju pada penduduk desa Cloud Trising Village. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan. Kultifator merasakan tekanan turun dari langit, tetapi segera, dia menyadari bahwa tekanan tersebut telah hilang tanpa jejak. Kemudian, dia memandang Ningki, yang berdiri di sampingnya, dan membungkuk. Terima kasih, kepala desa. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Aku akan memberimu salah satu pil yang aku sempurnakan nanti. Ningki tersenyum padanya. Terima kasih, kepala desa. Kultifator itu sangat gembira. Dia tidak gembira karena pil yang akan dia dapatkan, tetapi karena keyakinan yang tak tertandingi pada kata-kata Ningki. Menarik, kamu punya beberapa trik. San Yan memandang Ningki dengan jelas. Jelas kau tidak berniat berlutut di depanku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu secara langsung. Selain karena kau adalah seorang kultifator sesat, itu juga karena kau membunuh Putra Kaisar Guntur, Kaisar Guntur kecil. Berbicara tentang ini, bibir San Yan membentuk senyuman tipis. Karena kamu akan mati, kamu harus mengakui kejahatan ini. Kata-kata ini dikirim ke Ningki melalui transmisi suara. Apa? Putra Kaisar Guntur sudah mati. Dibunuh oleh Ningbeiksuan. Para petani terkejut. Nakian, setelah semua pembicaraan ini, kamu masih belum berani bergerak. Apakah kamu takut? Ningki tersenyum. Mata San Yan bergerak sedikit dan dia tertawa kecil. Di dunia ini, aku tidak pernah takut pada siapapun dari generasi yang sama. Ingat, orang yang akan membunuhmu hari ini adalah Yan. Santo, Putra. Saat berikutnya, aura mengejutkan muncul dari tubuh San Yan. Aura ini jauh, jauh lebih kuat daripada aura master penciptaan delapan bencana biasa. Bahkan Han Jian pun terkejut. Tingkat kultifasinya hampir mencapai puncak dari delapan bencana master penciptaan, namun aura yang ditunjukkan San Yan sekarang telah jauh melebihi puncak dari delapan bencana master penciptaan. Itu sangat dekat dengan master penciptaan sembilan bencana, sekitar sepuluh kali lebih kuat dari dia. Jika itu masalahnya, teror Kaisar Guntur dan Dewa Tersembunyi Abadi akan semakin sulit dipercaya. Oh, kamu memang sangat kuat. Namun, dibandingkan denganku, kamu masih sedikit kurang. Sembilan Api Telapak Tangan Daluo Pedang Roh Kekosongan Abadi Delapan Belas Naga Yang Menundukkan Telapak Tangan Dalam sekejap, Ningki menampilkan semua metode serangan dari 34 metode tambahan keterampilan naga dan gajah penjara. Tanpa menunggu San Yan bergerak, dia berinisiatif untuk menekannya. San Yan, yang tampak tak terkalahkan di mata semua orang, hanya punya waktu untuk menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum dia mulai bertahan secara pasif melawan serangan Ningki. Ayo, makan tinjuku. Of. Makan tinjuku lagi. Of. Melawan. Of. Ini, bagaimana ini mungkin? 1782. Apakah kamu berani? Di udara, terus-menerus terdengar suara benda bertabrakan. Setelah hampir tidak bisa melawan Ningki selama seperempat jam, San Yan merasa lengannya bukan lagi miliknya. Pada awalnya, dia masih bisa merasakan sakitnya, tapi kemudian, dia benar-benar mati rasa dan kehilangan kemampuan untuk membela diri. Semua orang menyaksikan dengan tercengang saat San Yan seperti boneka kain, terbang di udara dengan serangan Ningki. Terkadang dia terbang ke udara, dan terkadang dia jatuh dengan keras ke tanah. Kenyataannya, San Yan memang sangat kuat. Di antara delapan ahli penciptaan bencana, dia mungkin berada di puncak. Ahli penciptaan delapan bencana biasa, meskipun ada lusinan, mungkin bukan tandingannya. Misalnya, Han Jian mungkin tidak dapat menahan lebih dari sepuluh gerakan dari San Yan, dan yang lainnya hanya dapat menahan tiga hingga lima gerakan. Namun antara delapan ahli penciptaan bencana dan sembilan ahli penciptaan bencana, seolah-olah ada puluhan ribu gunung di antara mereka. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang ahli penciptaan delapan bencana, begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka tidak dapat lagi meningkatkan budidaya mereka. Mereka hanya dapat menggunakan metode lain untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Kaisar Guntur dan kesempurnaan abadi yang tersembunyi mungkin berada di batas delapan bencana. Adapun San Yan, dia masih selangkah lagi dari batas. Ningki telah menembus batas ini ketika dia menjadi master penciptaan empat bencana, dan kekuatan tempurnya sangat dekat dengan master penciptaan sembilan bencana. Selanjutnya, Ningki sekarang menjadi ahli penciptaan lima bencana. Bahkan jika Kaisar Guntur dan kesempurnaan abadi tersembunyi ada di sini, mereka tidak akan mampu menahan beberapa pukulan dari Ningki, apalagi seseorang di level San Yan. Yang terpenting, San Yan telah meremehkan Ningki sejak awal. Akibatnya, dia terpaksa berada dalam posisi pasif karena serangan seperti badai Ningki. Dia menderita di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan metode apapun. Dia hanya bisa melindungi bagian vitalnya, atau dia mungkin akan dibunuh di tempat oleh Ningki jika perhatiannya terganggu bahkan untuk sesaat. Auranya hanya milik lima bencana penciptaan, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? San Yan meraung di dalam hatinya, dan ada sedikit ketidakpuasan dan penghinaan di matanya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah dirugikan melawan seseorang yang levelnya sama. Sekarang, dia dipukuli oleh seseorang yang budidayanya lebih rendah darinya, namun kekuatan tempurnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Penghinaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Apakah orang ini manusia? Santo Kaisar Changgu dan yang lainnya menatap tercengang pada Ningki, yang telah menghancurkan San Yan dengan cara yang menghancurkan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil, Sein San Yan pasti berpura-pura lemah. Peri mata langit mau tidak mau mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sangat gugup, berusaha mencari penjelasan yang lebih masuk akal di dalam hatinya. Namun setiap kali dia melihat San Yan dipukul oleh Ningki, hatinya seolah-olah juga dipukul oleh Ningki. Jika dia tidak memiliki sedikitpun rasionalitas yang tersisa, dia mungkin akan bergegas membantu. Han Jian dan yang lainnya sangat pucat. Kejutan di hati mereka tidak kalah dengan yang dialami Kaisar Suci Changgu dan yang lainnya. Mereka telah menyaksikan kekuatan Ningki, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan cukup kuat untuk menghancurkan San Yan. Sekarang setelah San Yan dikalahkan, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Itu semua tergantung pada apakah Ningki berani mengambil risiko kemarahan Kaisar Langit Daoyan dan membunuh San Yan di tempat. Sangat kuat. Mata para penggarap di reruntuhan besar berbinar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka yakin ini bukanlah mimpi atau ilusi. San Yan memang tidak berdaya di depan Ningki. Besar. Jika putra ilahi yang dikalahkan hari ini, maka kita tidak perlu dihianati olehnya ke alam guntur putus asa. Tempat nomor satu di peringkat kekuatan tempur adalah milik Ningbaixuan. Tatapan hormat, pemujaan, dan kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Setelah mengetahui bahwa mereka, para kultifator biasa, telah menjadi korban dan telah dihianati oleh San Yan, mereka jatuh dalam keputus asaan. Tapi sekarang, Ningki telah muncul dan menjadi penyelamat mereka. Desa, kepala desa begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Penduduk desa Cloud Rising yang telah menyerah kepada San Yan berdiri terpaku di tanah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Ningki begitu kuat, mereka pasti tidak akan menyerah. Dasar sampah, tunggu kematianmu. Beberapa penduduk desa Cloud Rising Village memandangi sekelompok orang dan tertawa mengejek. Namun, tubuh mereka gemetar dan tidak berani membantah. Pada saat itu, banyak tokoh bergegas kereruntuhan besar. Ketika mereka bertanya kepada para penggarap di sekitarnya apa yang terjadi, mereka semua memandang Ningki dengan kaget. Paman Master Agung, Ningbaixuan sebenarnya sangat kuat. Mata Sakyaruye dipenuhi dengan keterkejutan. Sakyah Huijing melihat Ningki memukuli San Yan, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat kekuatan tempur, namun San Yan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat dia terkejut, dia juga menghela nafas lega. Ningbaixuan benar-benar lebih kuat dari yang kukira. Kakak senior seharusnya mati di tangannya, kan? Xiao Huye dan yang lainnya juga baru saja tiba di reruntuhan besar. Saat mereka melihat Sakyah Huijing dan Sakyaruye, mereka langsung menghampiri. Duan Mucong melihat kedua sosok di langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan siapa Ningbaixuan bertarung. Orang itu sepertinya akan kalah. Sakyaruye memandangnya dan berkata, Itu San Yan, orang nomor satu dalam peringkat kekuatan tempur dalam keputus asaan kematian. Apa? Xiao Huye, Duan Mucong, Yu Feng, Zandong Lai, Fu Ji, dan para kultifator lainnya yang baru saja tiba di reruntuhan besar dan tidak mengetahui apa yang terjadi, menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata Sakyaruye. Tidak mungkin, bagaimana Ningbaixuan bisa begitu kuat sehingga bahkan San Yan tidak bisa mengalahkannya. Duan Mucong bergumam pada dirinya sendiri. Lihat, nenek moyang lama semuanya ada di sini. Kata Fu Ji. Semua orang melirik dan melihat Han Jian, Nenek Long, dan yang lainnya. Kalau begitu, apa yang dikatakan Sakyaruye mungkin benar. Bahkan Han Jian dan yang lainnya menyaksikan pertempuran itu, jadi itu jelas bukan pertempuran yang sederhana. Sedikit kekecewaan muncul di mata Xiao Huye. Para kultifator yang telah berinteraksi dengan eliksir vein milik Muye telah mencapai tahap di mana mereka bisa melawan San Yan hanya dalam beberapa ribu tahun. Di sisi lain, mereka masih berada di tempat yang sama. Apakah kesenjangan antara para jenius benar-benar sebesar itu? Pada saat itu, Xiao Huye mulai ragu apakah jalur kultifasinya salah. Menekan. Dengan teriakan dingin, Ning Ki mengepalkan tinjunya dan dengan kejam memukul tubuh San Yan. Dengan ledakan, San Yan terhempas ke tanah. Adegan ini membuat hati semua orang berdebar kencang. Ning Ki mendarat di samping lubang, dan sambil berpikir, Tungku Piltai Sang Lao Jun segera terbang. Pada saat itu, suara lemah San Yan terdengar dari dalam lubang. Ning Beik Suan, guruku adalah Kaisar Langit Daoyan. Jika kamu berani menggunakanku untuk memurnikan pil hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Guru dapat membunuhmu semudah menghancurkan seekor semut. Bunuh aku. Haha, apakah kamu berani? Suara San Yan membawa sedikit ejekan. Itu benar. Ketika para kultifator biasa mendengar ini, wajah mereka perlahan-lahan berubah menjadi jelek. Kaisar Langit Daoyan memerintah daratan tengah. Membunuh muridnya sama dengan menggali kuburan untuk diri sendiri. Ini adalah kematian yang pasti. Kenapa aku tidak berani? Sudut mulut Ning Ki sedikit melengkung, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Perimata surgawi dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Ini orang gila. Orang gila yang bahkan tidak takut pada Kaisar Langit Daoyan. 1783 Ning Ki mengulurkan tangannya dan Ki Abadi berubah menjadi tangan raksasa takasat mata yang menarik Sein Yan keluar dari lubang. Wajahnya bengkak dan tubuhnya dipenuhi luka. Anggota tubuhnya cacat dan terpelintir. Karena dia telah mengeluarkan beberapa suap darah, mulut dan dagunya menjadi merah. Ketika para penggarap yang hadir melihat Sein Yan dalam kondisi ini, mereka semua terdiam. Yang tersisa di hati mereka hanyalah keterkejutan. Tubuh perimata langit bergetar tak terkendali. Dia ingin membantu Sein Yan, tapi dia tidak berani bergerak karena dia takut dengan kekuatan tempur Ning Ki. Orang nomor satu yang bermartabat di peringkat kekuatan tempur, yang tenang dan tenang beberapa saat yang lalu, seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya, telah berubah total dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Santo Yan menatap Ning Ki. Kamu benar-benar berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Mengapa kamu masih berpikir bahwa kamu dapat mengintimidasiku dengan nama Kaisar Langit Daoyan? Jika dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan, dimanakah dia sekarang? Sejauh yang saya tahu, dia belum pernah menginjakan kaki di sembilan kehancuran atau tiga kebuntuan besar. Bukankah ini berarti dia juga takut dengan tempat ini? Ning Ki memandang Sein Yan sambil tersenyum tipis. Santo Yan terdiam. Ayo pergi. Ning Ki tersenyum. Tunggu. Mata Sein Yan dipenuhi rasa takut. Tapi Ning Ki tidak berhenti dan menekannya ke dalam kuali Tai Sang Lao Jun. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Sein Yan. Kaisar Guntur kecil memang dibunuh olehku. Kamu tidak menjebakku dengan sia-sia. Ledakan. Kuali ditutup dan api abadi menyala. Sein Yan mengeluarkan serangkaian raungan dan kutukan yang marah. Tapi kali ini, Ning Ki menggunakan Immortal Ki untuk menutupi kuali. Suaranya hanya bisa berubah menjadi guntur yang teredam di dalam kuali. Ning, Ning Beixuan, apa yang kamu inginkan agar Sein Yan bisa pergi? Perimata langit tidak bisa lagi menahannya dan bertanya. Ning Ki menatapnya dengan senyum tipis. Aku tahu kamu sangat menyukai Sein Yan. Kenapa kamu tidak masuk dan menemaninya? Saya. Ekspresi perimata surgawi berubah dan ada kilatan ketakutan di matanya. Pada akhirnya, dia memilih tutup mulut. Meskipun dia selalu memuja San Yan, dibandingkan dengan hidupnya, jejak cinta ini sepertinya perlahan memudar. Di tengah proses alkimia Ning Ki, keributan di kuali eliksir menjadi semakin sunyi. Akhirnya, keadaan menjadi sunyi senyap. Kaisar Ilahi Changgu dan yang lainnya memandang dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa San Yan kemungkinan besar telah beradab. Sementara itu, Ning Ki membuka eliksir cauldron dan melemparkan beberapa ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Dia kemudian menutup kuali dan melanjutkan pemurnian. Selama ini, tidak ada kultifator yang berani bergerak. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak berani melakukannya. Kalau tidak, mereka pasti akan langsung dibunuh oleh Ning Ki. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, raungan naga tiba-tiba terdengar dari tungku. Saat pil itu terbentuk, aroma yang memabukan menyapu ke segala arah dan memenuhi reruntuhan besar. Pil obat kelas sembilan Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. Mereka tidak merasa aneh jika Ning Ki bisa memurnikan pil obat kelas sembilan. Bagaimanapun, pil ini disempurnakan oleh San Yan. Jika itu bukan pil obat kelas sembilan, itu akan menjadi aneh. Dari awal hingga akhir, Ning Ki menambahkan ramuan spiritual sesuka hati. Dia tidak menggunakan resep pil tertentu. Jika itu adalah seorang alkemis biasa, bahkan yang setingkat dengan kaisar alkimia bodi, mereka pasti akan gagal membentuk pil tersebut. Namun, Ning Ki memiliki kuali ramuan Tai Sang Lao Jun dan teknik alkimia yang diwarisi dari naga pemakan kaisar alkimia. Selain pencapaian dan pemahamannya sendiri tentang alkimia, tidak perlu banyak usaha baginya untuk berhasil membentuk pil. Saudara Ning Ada sedikit keraguan di mata Han Jian Namun, dalam situasi saat ini, jika mereka tidak berbicara sekarang, kemungkinan besar mereka semua akan ditekan oleh Ning Ki di saat berikutnya dan digunakan untuk alkimia. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mencoba membujuk Ning Ki untuk melepaskan mereka. Tidak perlu bicara lebih banyak. Selain mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dan tidak melawanku, kalian semua akan berakhir seperti San Yan hari ini. Ning Ki menunjuk ke arah Nenek Long dan tersenyum pada Han Jian dan yang lainnya. Nenek Long dan yang lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Untungnya, mereka telah membuat pilihan yang tepat dan tidak berniat ikut serta dalam masalah ini. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Han Jian dan yang lainnya, daging di talenan. Berlari. Santo Kaisar Chang Gu dan yang lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke berbagai arah. San Yan telah dimurnikan menjadi ramuan hidup-hidup. Mereka yakin bahkan jika semua kultifator di peringkat 50 besar kekuatan tempur bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Ning Ki. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Han Jian dan yang lainnya bergerak secepat Santo Kaisar Chang Gu dan yang lainnya. Kedua belah pihak menggunakan segala macam metode dan melarikan diri ke segala arah segera setelah mereka memastikan bahwa Ning Ki tidak berniat melepaskan mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sedikit ejekan muncul di mata Ning Ki. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, Kaisar Suci Chang Gu, Mang Abadi Anak, Perimata Surgawi, dan tujuh atau delapan kultifator lainnya telah terluka parah oleh Ning Ki. Dia menekan mereka dengan Ki Surgawi dan melemparkannya ke dalam kuali eliksir. Ning Beik Suan, selamatkan hidupku. Santo Kaisar Chang Gu menjerit nyaring. Anak Abadi Mang dan Perimata Surgawi juga memohon belas kasihan, tetapi Ning Ki mengabaikan mereka. Sosoknya menghilang dari tempatnya semula. Setiap kali dia muncul kembali, beberapa pembudidaya dilemparkan ke dalam eliksir kualdron. Tidak lama kemudian, selain Han Jian, nenek moyang lama dari enam sekte besar yang memilih untuk menentang Ning Ki juga ditangkap. Metode ini mengejutkan para penggarap reruntuhan besar yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mantan penduduk desa Klau Trising yang menyerah setelah diancam oleh San Yan sangat menyesal hingga giginya hampir patah. Jika mereka tahu bahwa Ning Ki memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Amitaba. Sakyau Unian menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Selain Han Jian, semua orang yang menentang Ning Beixuan sudah berada di dalam kuali ramuan itu. Begitu banyak ahli penciptaan delapan bencana yang telah dimurnikan menjadi ramuan. Aku telah hidup begitu lama, tetapi aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Nenek Long berkata dengan jelas, tapi masih ada sedikit simpati di matanya. Wanita tua lainnya dari sekte Yin yang tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya jelas terlihat lega. Ketika Xiao Huye dan yang lainnya melihat leluhur lama mereka ditekan oleh Ning Ki satu persatu, mereka terkejut dan marah. Mereka mengepalkan tangan mereka, tetapi budidaya mereka terlalu rendah untuk dapat membantu apapun saat ini. Di sisi lain, Sakya Ruye menghela nafas lega saat melihat Sakya Hunian tidak ditekan oleh Ning Ki. Kuil kuno sembilan hutan belantara telah kehilangan Sakya Samsara. Jika Sakya Hunian mati juga, kerugian kuil kuno sembilan hutan belantara akan sangat besar. 1784 Saudara Ning, kesalahpahaman di antara kita dapat dengan mudah diselesaikan. Kamu tidak perlu memurnikanku menjadi obat mujarab. Han Jian melihat Ning Ki hendak melemparkannya ke dalam tungku eliksir dan dengan cepat mencoba memujuknya. Saudara Han, ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada cara lain. Jika saya melepaskanmu, saya tidak akan bahagia. Di masa depan, mungkin ada setan dalam diri saya yang berkultivasi dan saya akan melakukannya. Mudah mengamuk. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan sembilan kata Raja Iblis yang datang untukmu? Mata Han Jian dingin. Tubuh bagian bawahnya sudah berada di dalam tungku eliksir saat dia menatap Ning Ki. Aku bahkan sudah memperhalus San Yan. Apalagi... Ning Ki menatapnya dengan tenang. Ledakan. Tutup tungku eliksir ditutup. Ning Beixuan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Raungan Han Jian datang dari dalam tungku eliksir, bercampur dengan jeritan para penggarap lainnya. Meskipun mereka semua ditekan oleh Ki Abadi Ning Ki, mereka memberikan perlawanan terbaik mereka pada saat hidup dan mati. Tungku eliksir mulai bergoyang, sepertinya akan meledak. Ekspresi Ning Ki menjadi dingin. Dalam sekejap, tungku eliksir terbungkus dalam api abadi. Ki Abadi yang tak ada habisnya memasukinya, dan segera, pergerakan tungku eliksir menjadi jauh lebih kecil. Nenek Long dan yang lainnya terdiam saat melihat ini. Sementara mereka bersuka cita, mereka juga merasakan sedikit ketakutan atas sikap Ning Ki yang tidak kenal takut. Keberadaan seperti itu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Para penggarap di reruntuhan besar mempertahankan ekspresi terkejut mereka untuk waktu yang lama, tetapi mereka semua menghela nafas lega. Lagipula, San Yan, Primata Surgawi, dan para kultifator lainnya yang akan menghianati mereka akan dimurnikan menjadi ramuan oleh Ning Ki. Setidaknya, peluang mereka untuk bertahan hidup telah meningkat pesat. Kekuatan tempur senior Beixuan mungkin tidak lebih lemah dari Kaisar Guntur. Kita mungkin tidak harus menjadi yang terakhir kali ini. Hmm. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, tampaknya memang demikian. Itu hebat. Kepala desa, bagaimana kita harus menghadapi para pengkhianat ini? Waktu berlalu. Para kultifator biasa belum pernah melihat keterampilan alkimia Ning Ki yang mendalam. Ini adalah kesempatan langka, jadi mereka menatap Ning Ki tanpa berkedip, tidak melepaskan satu detail pun. Dengan begitu banyak delapan pencipta bencana, aku penasaran ramuan apa yang akan mereka sempurnakan. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Nenek Long. Sakya dari kecerobohan sedikit mengernyit. Dia ingin mencuri beberapa keterampilan alkimia dari Ning Ki, tetapi dia menemukan bahwa selain teknik indah Ning Ki, Tung Kupil itu juga merupakan harta yang sangat diperlukan. Hukum alkimia di dalamnya jauh lebih kuat dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Sangat cepat, setengah bulan berlalu. Dengan Ning Ki sebagai pusatnya, tidak ada kultifator yang tinggal dalam radius beberapa ratus sang. Mereka semua bersembunyi jauh karena ada aura yang sangat menakutkan yang menimbulkan kekacauan di area itu. Aura ini muncul dari dalam Tung Kupil. Semua orang menduga bahwa itu mungkin roh pendendam yang tidak ingin dibubarkan oleh Han Jian dan yang lainnya. Pada siang hari, sembilan auman naga berturut-turut terdengar dari Tung Kupil. Suaranya memekahkan telinga, dan di saat yang sama, membawa aura suci. Ini mengejutkan para penggarap di reruntuhan besar. Yang paling terkejut adalah Nenek Long dan yang lainnya. Mereka lebih berpengetahuan dibandingkan petani tingkat rendah. Meskipun mereka tidak pandai dalam alkimia, mereka telah mendengar apa arti sembilan auman naga dalam alkimia. Naga tertinggi dari sembilan naga. Dia benar-benar menyempurnakan naga tertinggi dari sembilan naga. Bahkan jika semua kaisar alkimia dari aliansi alkemis bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa memperbaikinya dalam ribuan tahun, bukan? Saya ingat yang terakhir muncul secara langsung dibagi di antara master sekte dari tujuh sekte besar. Nenek Long berteriak. Itu benar. Wanita tua lainnya dari sekte Yin yang menganggup dan menatap Ningki dengan kaget. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia belum pernah mendengar ada kaisar alkimia yang bisa memurnikan naga tertinggi dari sembilan naga sendirian. Tingkat ramuan ini sudah menjadi batas dunia ini. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan keterampilan alkimianya juga luar biasa. Saya khawatir kita sudah bisa memastikan latar belakangnya. Kalau begitu, apakah dia juga akan mengambil tindakan melawan kaisar langit Daoyan di masa depan? Mata Sakyatouh Lesnis sedikit menyipit, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Sebelumnya, dia sudah memberi isyarat tentang identitas Ningki kepada Han Jian dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mengambil hati rumor itu. Dalam pandangan mereka, tidak ada hubungan antara para jenius yang telah mengambil tindakan melawan kaisar langit Daoyan. Itu hanya kebetulan. Namun, menurut catatan kuno, Sakyatouh kecerobohan yakin ada kesamaan di antara para jenius ini. Misalnya, kekuatan tempur manusia super dan keterampilan alkimia yang luar biasa. Pilnya akan segera terbentuk. Wang Lin dan istrinya sedikit gugup, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedikit berharap. Bahkan jika mereka tidak mahir dalam alkimia, mereka tahu bahwa pil Ningki yang dimurnikan dengan lusinan ahli penciptaan bencana ke-8 pasti akan luar biasa. Mereka bisa melihat ini dari sembilan auman naga yang mengejutkan. Semua kultifator memandang Ningki dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, naga emas bangkit dari kuali ke langit. Setiap naga emas memiliki manik kaca bundar di mulutnya. Aroma yang memabukkan terpancar dari manik-manik kaca itu. Jelas sekali bahwa manik-manik kaca ini adalah ramuan yang berhasil dimurnikan oleh Ningki. Naga emas tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mereka terbang ke Ningki dan berjongkok. Mereka mengangkat leher mereka untuk melihat Ningki, dan aura di tubuh mereka membuat Nenek Long dan yang lainnya merasa takut. Tak perlu dikatakan lagi, para penggarap lain di reruntuhan besar bahkan lebih takut. Jika naga emas ini masih hidup, mereka semua akan menjadi delapan pencipta kesengsaraan dan eksistensi yang berada di sepuluh besar peringkat kekuatan tempur. Ningki mengambil pil dari mulut mereka, dan naga emas itu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Selamat, Saudara Ning. Ketika Nenek Long dan yang lainnya melihat ini, mereka pergi untuk memberi selamat, tetapi tatapan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada pil. Ningki tersenyum tipis dan menyimpan pilnya. Dia tersenyum dan menganggup pada Nenek Long dan yang lainnya. Saat ini, seorang penduduk desa Cloud Rising tiba-tiba berkata, Kepala desa, apa yang harus kita lakukan terhadap para pengkhianat itu? Hai. Ratusan penduduk desa di depan Cloud Rising Village yang telah menyerah kepada San Yan sangat ketakutan. Dalam hati, mereka mengutuk delapan belas generasi Nenek Moyang orang itu. Apakah ada kebutuhan untuk terus menggigitnya seperti ini? Kepala desa. Mereka memandang Ningki dengan ngeri, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Ningki memurnikan Han Jian dan yang lainnya menjadi pil, beberapa dari mereka sangat takut hingga celana mereka menjadi basah. Kalian mencoba menyelamatkan hidup kalian, jadi aku tidak akan membunuh kalian. Ningki tersenyum. Mendengar ini, penduduk desa di depan Cloud Rising Village sangat gembira. Namun, kalian tidak bisa tinggal di reruntuhan besar lagi. Pergi sebelum aku berubah pikiran. 1785. Terima kasih, kepala desa. Terima kasih, kepala desa. Terima kasih, kepala desa. Selama mereka bisa tetap hidup, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Terlebih lagi, Ningki hanya mengusir mereka tanpa menghukum mereka. Penduduk desa takut Ningki akan berubah pikiran, jadi mereka segera terbang keluar dari reruntuhan besar dan menghilang dari pandangan semua orang dalam waktu singkat. Huh, kepala desa terlalu berhati lembut. Banyak penduduk desa Kludrise yang tidak senang karena Ningki telah melepaskan para pengkhianat itu, yang hanya mereka inginkan untuk dikuliti dan dicabik-cabik. Namun, beberapa penduduk desa merasa Ningki sangat manusiawi. Dia benar-benar berbeda dari delapan ahli penciptaan bencana biasa. Jika itu orang lain, kelompok orang itu akan terbunuh di tempat. Para penggarap lain di reruntuhan besar memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Para ahli bisa saja membuat orang merasa takut dan takut, namun hanya para ahli yang diakui oleh masyarakat luas yang akan dihormati oleh para penggarap dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dia sangat sulit dimengerti. Di satu sisi, dia tegas dalam membunuh, tapi di sisi lain, dia sangat pemaaf. Tatapan Nenek Long sedikit rumit. Xiao Wu Ye dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Mereka tidak mengerti mengapa Ningki tidak bisa melepaskan leluhur lama mereka jika dia bisa melepaskan semut-semut ini. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari jauh. Penduduk desa yang baru saja meninggalkan Cloud Rishing Village berlari kembali dalam keadaan menyedihkan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Ningki, mereka diselimuti oleh awan kabut hitam. Ketika kabut hitam menghilang, semua pembudidaya berubah menjadi tulang putih mengerikan yang jatuh ke tanah. Melihat hal ini, penduduk desa Cloud Rishing Village langsung kebingungan. Namun, mereka masih merasa sangat senang melihat para penggarap yang telah menghianati desa Cloud Rishing mati dengan mata kepala mereka sendiri. Hahaha, informasi dari atas benar. Hanya ada sedikit formasi di reruntuhan besar kali ini. Semuanya, kita bisa membunuh sepuasnya kali ini. Seorang kultifator yang mengenakan jubah hitam muncul di kehampaan, wajahnya tertutup. Matanya, yang tersembunyi dalam kegelapan, sepertinya mengamati Ningki dan yang lainnya. Setelah dia tertawa terbahak-bahak, para pembudidaya berpakaian seperti dia muncul di sampingnya satu demi satu. Totalnya ada sembilan. Nenek Long bereaksi dengan cepat dan melihat ke peta. Memang benar, ada titik putih samar yang berkedip tidak jauh dari mereka. Itu adalah Dao Repository Despair, seorang kultifator yang berada di peringkat sepuluh besar battle roll. Nenek Long berkata dengan dingin. Keputus asaan kitab suci Dao. Ketika para penggarap di reruntuhan besar mendengar ini, mereka semua melihat peta tablet batu di langit dan kemudian melihat sekelompok orang berjubah hitam dengan kebingungan. Tapi kemudian, ekspresi mereka menjadi aneh, dan pandangan mereka tertuju pada Ningki. Apa yang perlu ditakutkan? Situasi kali ini berbeda dengan masa lalu. Dengan adanya Ningki, mereka tidak perlu takut sama sekali. Baru saja, aku mendengar auman sembilan naga. Hem, ada juga aroma yang aneh. Sepertinya salah satu dari kalian telah menyempurnakan pil sembilan naga tertinggi. Aku ingin tahu apakah kamu boleh mengizinkan aku melihatnya. Pria berjubah hitam dengan aura terkuat bergerak sedikit dan muncul beberapa ribu kaki dari Ningki. Mata yang tersembunyi di kegelapan sepertinya sedang mengamati Nenek Long dan yang lainnya. Alasannya adalah karena aura mereka adalah yang terkuat dari semua orang yang hadir. Adapun Ningki, yang hanya memiliki aura pencipta lima kesengsaraan, dia sepenuhnya diabaikan oleh mereka. Kamu adalah adik laki-laki Immortal Hidden Immortal, Immortal Hidden Devil. Nenek Long tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Hahaha, kamu pasti Nenek Long dari Sekte Yin Yang. Aku tidak sempat bertemu denganmu di pertarungan judi sebelumnya. Kalian para kultifator dari tujuh sekte besar di sini. Apakah mereka sudah pergi bersama Putra Ilahian? Kalau begitu, kami tidak akan berdiri pada upacara dan menerima kentang goreng kecil ini. Tria berjubah hitam itu tertawa gila-gilaan. Nenek Long dan dua lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Budidaya iblis tersembunyi abadi sungguh luar biasa. Dalam peringkat pertarungan keputus asaan Kitab Suci Dao, dia berada di peringkat kedua, tepat di bawah Immortal Hidden Immortal. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika mereka bergabung dengan Sakya Tauhles, mereka pasti bukan tandingan iblis tersembunyi abadi. Ini karena, seperti Immortal Hidden Immortal, dia mewarisi teknik Gu yang mulia Yuan Venerate Heavenly Venerate. Kelompok kultifator yang telah dilahap dan diubah menjadi tulang telah mati karena teknik Gu miliknya. Abadi, kentang goreng kecil ini tidak sebanding dengan pil sembilan naga tertinggi. Seorang pria berjubah hitam mengingatkannya dengan lembut. Hmm, lumayan. Nenek Long, serahkan pilnya. Bagaimanapun, kalian semua akan pergi ke alam keputus asaan guntur bersama kami di masa depan, jadi pil ini tidak berguna. Iblis tersembunyi abadi tertawa. Pilnya tidak ada bersama kita. Nenek Long menggelengkan kepalanya. Oh, lalu siapa yang memurnikan pil itu? Di antara para pembudidaya di sini, selain kalian bertiga, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil sembilan naga tertinggi? Iblis tersembunyi abadi mengamati kerumunan dengan curiga. Pada saat itu, dia sepertinya menyadari bahwa aura pil di Ningki adalah yang terkuat. Iblis tersembunyi abadi segera terbang di depan Ningki sambil tertawa gila-gilaan. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Anak kecil, serahkan pilnya dan aku akan mengampuni nyawamu. Para penggarap reruntuhan besar memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat ini. Pihak lain sebenarnya bernama Ningki, yang dapat dengan mudah menekan anak ilahian, seorang anak kecil. Bukankah ini berarti mencari kematian? Memukul. Ningki melambaikan tangannya dan menamparkan wajah iblis tersembunyi abadi. Jubah hitam yang menutupi kepalanya langsung terbang, memperlihatkan wajah yang sangat jelek. Semua orang tersentak saat melihat wajah iblis tersembunyi abadi. Mereka tidak tahu bahwa seseorang bisa sejelek ini. Fitur wajahnya bengkok seperti tumpukan daging yang diremas, dan ada berbagai jenis serangga beracun merayap di atasnya. Karena tamparan Ningki, beberapa serangga beracun langsung mati dan berubah menjadi jus hijau yang menodai wajah iblis tersembunyi abadi, membuat wajahnya semakin jelek. Anda. Iblis tersembunyi abadi memandang Ningki dengan kaget dan marah. Delapan bawahan yang dia bawa juga tidak percaya saat melihat ini. Memukul. Ningki menamparkan wajah iblis tersembunyi abadi lagi. Kali ini, iblis tersembunyi abadi dipukul dengan sangat keras hingga dia berputar 720 derajat di tempat. Kekal. Bawahannya akhirnya bereaksi. Sambil meraung, mereka bergegas menuju Ningki. Melihat ini, Nenek Long dan yang lainnya bergerak dan secara langsung menekan kelompok master penciptaan ini hanya dengan budidaya tujuh bencana. Siapa kamu? Iblis tersembunyi abadi mundur puluhan langkah karena ketakutan dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia merasakan sakit yang membakar di kedua sisi wajahnya. Seranggagu yang awalnya tumbuh di wajahnya telah dihancurkan oleh Ningki. Jus di dalam seranggagu sangat beracun. Pada saat itu, wajahnya terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Aku, Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Kenapa aku belum pernah mendengar namamu? Tidak, di mana Putra Ilahi Yan? Panggil dia keluar. Mata Iblis tersembunyi abadi bergerak sedikit saat dia buru-buru berkata. Dia, dia sudah mati. Ningki tersenyum. 1786. Anak Yan sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Raja Sejati Iblis tersembunyi menjadi dingin saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Namun, dari ekspresi para penggarap lain di reruntuhan besar, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ningki benar. Nenek panjang. Di mana Putra Suci Yan? True Immortal Hiden Mo memandang Nenek Long. Saint San Yan memang telah mati di tangan Tuan Ning. Nenek Long berkata dengan ringan. Jantung Lord Hiden Devil berdetak kencang. Putra Ilahi Yan adalah pemimpin tertinggi dalam kebuntuan kematian, dan kecakapan bertarungnya hampir setara dengan kakak seniornya. Bahkan jika Tuan Iblis tersembunyi melawannya, dia pasti akan dikalahkan dalam seratus gerakan. Terlebih lagi, pendukung Putra Dewa Yan adalah Kaisar Langit Daoyan yang legendaris, sosok menakutkan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia adalah penguasa sebenarnya dari daratan tengah. Mengapa San Yan tiba-tiba mati di tangan seseorang yang belum pernah dia dengar namanya? Memikirkan kakak seniornya, Kaisar Guntur, dan rencana Putra Dewa Yan, rasa takut di hati Raja Iblis tersembunyi semakin dalam. Pada saat kritis seperti itu, kehadiran seperti itu tiba-tiba muncul. Mungkinkah tujuan pihak lain sama dengan tujuan kakak seniornya? Apakah itu untuk mendapatkan kekayaan sejati dari batu dewa yang tak dapat dilewati, menerobos belenggu guru penciptaan delapan kesengsaraan, dan menjadi guru penciptaan sembilan kesengsaraan? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Suara ningki terdengar acuh tak acuh. Aku, yang mulia, aku adalah penguasa sejati iblis tersembunyi, murid pribadi kemuliaan Yuan Gu Surgawi. Majikanku adalah tokoh dikdaya teratas dalam keputusasaan Repositori Dao, penguasa sejati keabadian tersembunyi. Karena kau mempunyai basis kultivasi seperti itu dan membunuh San Yan, kamu berhak bekerja sama dengan kakak seniorku dan Kaisar Guntur. Bagaimana kalau? Saya tidak punya niat untuk bekerja sama dengan Anda. Tidakkah Anda ingin mengorbankan dua penggarap alam kebuntuan dan menikmati hadiah batu ilahi alam kebuntuan sendirian? Menurut saya ide ini cukup bagus. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengorbankan para penggarap dari dua negeri Anda, termasuk penguasa Guntur dan kakak laki-laki Anda. Ningki menyelai mortal Hidenmo. Iblis tersembunyi Raja Sejati Tertegun dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini berencana mengorbankan dua petani sendirian. Alasan kakak seniornya bekerja sama dengan Kaisar Guntur Yan Sengzi adalah karena tindakan seperti itu terlalu mengejutkan. Namun, dengan dukungan kemuliaan Yuan Surgawi Gu, kemuliaan Yuan Mayat Iblis, dan Kaisar Abadi Daoyan, bahkan jika para penggarap dari dunia luar merasa tidak puas dan marah, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, orang tak dikenal sebenarnya berani berpikiran seperti itu. Tuan, saya pikir Anda harus bekerja sama dengan saudara magang senior saya dan yang lainnya. Hasilnya akan sama, tetapi Anda tidak perlu menanggung kemarahan para pendukung kultifator biasa di medan Perang Keputusasaan. Iblis tersembunyi abadi berkata dengan suara rendah. Aku bahkan sudah membunuh Sanyan. Kemarahan siapa yang harus aku takuti? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Suara Iblis tersembunyi tertinggi berubah dingin saat dia menatap Ningki dengan kebencian. Semua orang mengira dia akan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Ningki, tetapi saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pelarian darah. Seru seorang kultifator. Ini bukan pelarian darah, ini pelarian darah Gu. Saya tidak menyangka Iblis tersembunyi abadi benar-benar mengembangkan teknik jahat ini. Setiap tetes darah mengandung puluhan juta parasit. Selama satu parasit lolos, ia dapat terlahir kembali sebagai parasit. Namun, vitalitasnya akan berkurang drastis hingga 30%. Itu adalah teknik terkenal kemuliaan Yuan Sur Gawi Gu. Mata Nenek Long dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar. Bahkan jika budidayanya lebih tinggi dari Iblis tersembunyi abadi, mustahil untuk membunuh semua parasit ini tanpa teknik khusus. Sakya tanpa pemikiran mengangguk. Setelah Raja Sejati Iblis Tersembunyi melarikan diri, dia pasti akan membawa guru spiritual abadi tersembunyi dan Kaisar Guntur untuk memimpin sekelompok besar penggarap untuk mengepung kita di reruntuhan besar. Aku ingin tahu apakah senior Ning dapat bertahan melawan dua orang nomor satu di alam ekstremis. Beberapa kultifator memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Namun, penduduk desa Cloud Rishing Village sangat percaya diri. Menurut mereka, Ningki sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Kaisar Guntur dan Yang Mulia Abadi tersembunyi bergabung, mereka pasti bukan tandingan Ningki. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi begitu percaya diri. Mencoba melarikan diri, naif sekali. Kilatan dingin melintas di mata Ningki. Saat berikutnya, bel besar muncul di depan Ningki dan dia memukulnya dengan telapak tangannya. Berdengung. Suara bel yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah dengan kecepatan kilat. Para pembudidaya di reruntuhan besar bukanlah target Ningki, jadi ketika gelombang suara melewati mereka, mereka hanya merasakan hawa dingin, ketidaknyamanan, dan sesak di dada mereka. Namun, serangga beracun yang menyatu dengan langit dan bumi dan tidak terlihat dengan mata telanjang mati satu persatu di bawah gelombang suara ini. Ah, Ning, Beik Suan, kakak seniorku tidak akan melepaskanmu. Ratusan mil jauhnya, terdengar deru keputus asaan. Lalu, tidak ada suara lagi. Semua orang mengenali suara itu. Itu adalah iblis tersembunyi abadi. Kekal, kalian semua sudah mati. Delapan bawahan iblis tersembunyi abadi memandang ke arah suara itu dengan tidak percaya dan kemudian memandang Ningki dan yang lainnya dengan putus asa. Iblis tersembunyi abadi mati begitu saja. Teknik senior Ning terlalu menakutkan. Lonceng itu pasti artefak roh tingkat tinggi. Semua orang terkejut. Ketika Nenek Long dan yang lainnya melihat sembilan lonceng ilah Iskanda, mereka sedikit terkejut, terutama Sakyat tanpa pemikiran. Jantungnya berdetak kencang, dan dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Artefak roh orang itu benar-benar jatuh ke tangannya. Kematian yang mulia iblis kali ini bukanlah hal yang tidak patut. Kalian adalah tujuh ahli penciptaan kesengsaraan, kan? Kita tidak bisa menyianyiyakannya. Ningki menatap mereka sambil tersenyum tipis. Mereka merinding ketika Ningki melihat mereka seperti itu. Pada awalnya, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Ningki, tetapi ketika Ningki melemparkan mereka ke dalam kuali, delapan pembudidaya segera berteriak ketakutan dan memohon belas kasihan. Dia benar-benar akan memurnikannya menjadi ramuan. Ningki juga menyadari bahwa memasukkan ahli penciptaan ke dalam kuali secara langsung lebih efektif daripada harta langit dan bumi manapun. Dia hanya perlu menambahkan beberapa jamu abadi dan jamu roh untuk memandu efek obat mujarab. Daripada membunuh musuh-musuhnya, dia lebih baik mengolahnya menjadi ramuan untuk teman dan keluarganya. Namun, Ningki mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki metode seperti itu. Bagi alkemis lain, meskipun mereka dapat menekan seseorang dengan level yang sama, mereka tidak dapat menjamin bahwa pendukung pihak lain tidak akan membalas dendam, atau bahkan dikepung dan diburu. Jika mereka tidak takut akan hal itu, mereka tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan ramuan tersebut. Tingkat keberhasilan memurnikan ramuan dengan manusia yang masih hidup sangatlah rendah. Hanya beberapa penggarap jahat yang akan menggunakan metode ini ketika mereka bertemu dengan penggarap atau manusia yang baru saja memakan harta langit dan bumi. Namun, Ningki berbeda. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Segera, delapan orang itu disempurnakan menjadi ramuan oleh Ningki. Meskipun ada oman naga, tidak ada sembilan gemah. Itu hanyalah ramuan tingkat delapan biasa, bahkan bukan tingkat sembilan. Kalian mengadakan kompetisi sipil dan bela diri dan memilih delapan orang. Delapan ramuan ini untukmu. Ningki tersenyum pada penduduk desa Klautrising. Ada hal yang bagus. Penduduk desa Klautrising Village sangat gembira, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. 1787 Di bawah kepemimpinan Zhang Qinghua dan dua wanita lainnya, penduduk desa Klautrisse memulai kompetisi seni bela diri. Pertempuran sedang berlangsung, dan para pembudidaya di dekatnya yang berkumpul di sana menyaksikan dengan ketidakpuasan. Segera, Ningki memilih delapan orang dari pencipta kesengsaraan pertama hingga pencipta kesengsaraan kelima, dan mereka menerima delapan ramuan yang disempurnakan oleh pencipta kesengsaraan ketujuh dan ramuan abadi. Delapan dari mereka berterima kasih kepada Ningki dengan gembira dan menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia pindah dan membawa mereka berdelapan menjauh dari tempat itu. Kedelapan pil ini mungkin memungkinkan mereka menerobos alam aslinya. Kesengsaraan guntur akan turun. Jika delapan dari mereka tetap bersama, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Setelah menenangkan delapan penduduk desa, Ningki kembali ke tempat asalnya. Tidak lama kemudian, awan kesusahan muncul di empat arah berbeda. Banyak kultifator yang melihat pemandangan ini dengan rasa iri, berharap mereka dapat bergabung dengan Cloud Rishing Village saat itu juga. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningki akan memegang pil yang begitu berharga dalam kompetisi seni bela diri yang tidak profesional dan memberikannya begitu saja. Di mata orang banyak, ada beberapa kultifator biasa yang tidak cukup berbakat untuk menjadi pencipta melalui kerja keras dan sedikit keberuntungan. Mereka bahkan tidak bisa disebut jenius. Bang! Setelah serangkaian suara gemuruh, delapan sosok muncul di depan Ningki. Empat di antaranya tampak kecewa. Mereka telah mengonsumsi pil obat tetapi tidak berhasil menembusnya. Empat orang lainnya sangat bersemangat. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, aura mereka lemah, dan mereka menderita luka yang sangat berat, mereka semua telah melewati kesengsaraan petir dengan selamat. Harus dikatakan bahwa pil obat telah memainkan peran besar, memungkinkan mereka menahan kesengsaraan petir dan tidak langsung disambar sampai mati. Terima kasih banyak kepada kepala desa karena telah memberiku kesempatan hidup baru. Delapan dari mereka berlutut dan bersujud kepada Ningki. Tidak perlu menyebutkan mereka yang telah menerobos, dan empat orang yang belum dapat menerobos segera karena ramuannya. Bagi seorang pencipta, satu alam bisa berarti seumur hidup. Sekarang Ningki telah menunjukkan kepada mereka cahaya terobosan, rasa terima kasih mereka tak terlukiskan. Zhang Qinghua dan yang lainnya juga sedikit cemburu. Ninggemuk memandang Ningki dengan air liur yang menetes dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak ingin menggunakan pil itu untuk menerobos, dia hanya ingin memakannya. Mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Pergi dan istirahatlah. Ningki melambaikan tangannya. Delapan orang itu buru-buru menurutinya. Kemudian Ningki tersenyum dan mengeluarkan sembilan pil naga tertinggi yang dia sempurnakan. Dia memberikan masing-masing satu kepada Wang Lin, istrinya, Ningzi, Zhang Qinghua, dan Zhang Qinghua. Tiba-tiba, delapan dari sembilan ramuan itu hilang. Nenek Long dan yang lainnya terkejut. Itu adalah ramuan tingkat sembilan, dan itu adalah ramuan sembilan naga tertinggi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan delapan ramuan yang baru saja diberikan Ningbeixuan. Mungkinkah dia tidak membutuhkan pil untuk mengolahnya? Pikiran ini hanya terlintas sekilas, tetapi Nenek Long dan yang lainnya menebak dengan benar. Meskipun pil obat juga dapat meningkatkan budidaya Ningki, itu bukanlah suatu keharusan. Terima kasih banyak, Kepala Desa. Zhang Qinghua dan Li Xiandao sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bisa mendapatkan pil sembilan naga tingkat tertinggi. Ini hanyalah kejutan yang menyenangkan. Ningzi dan tiga orang lainnya agak tenang. Selain Ninggemuk yang sudah mulai makan, tiga orang lainnya sudah membuang pilnya. Di saat genting, pil ini pasti akan membantu mereka menembus ke level berikutnya. Cucuku yang baik, apakah menurutmu kakekmu dan aku akan mampu menahan efek dari kedua ramuan ini dengan budidaya kita? Fei Yuting melihat pil di tangannya, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kultivasi mereka hanya berada di alam pencipta kesengsaraan pertama, jauh lebih lemah daripada Zhang Qinghua dan yang lainnya. Sekarang karena ada pil yang sangat kuat di depan mereka, mereka tidak berani meminumnya. Itu hanyalah semacam penyiksaan. Bibir Ningki bergerak sedikit. Wang Lin dan Fei Yuting terkejut sesaat sebelum mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Mereka menganggup ke arah Ningki dan menyimpan pilnya. Tuan muda Ning, bisakah wanita tua ini membeli salah satu pil ini dari Anda? Nenek Long ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan wajah tebal. Nenek Long, berapa harga yang mampu kamu bayar? Ningki menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ini. Wajah Nenek Long menunjukkan sedikit kekecewaan. Bahkan jika dia menjumlahkan seluruh harta miliknya, dia tidak akan bisa menukarnya dengan pil sembilan naga tertinggi ini. Bagaimana kalau begini? Aku bisa memberimu pil ini, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Ningki tersenyum dan berkata, Apa itu? Ada sedikit keraguan di mata Nenek Long. Kekuatan tempur Ningki tidak ada bandingannya. Bantuan apa yang mungkin dia perlukan darinya? Namun, godaan pil tersebut jelas sangat kuat. Nenek Long mau tidak mau bertanya kondisi apa yang Ningki ingin dia setujui. Bibir Ningki bergerak sedikit, dan kerutan di dahi Nenek Long tiba-tiba mengendur. Dia tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Kalau begitu, itu kesepakatan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan pil terakhir dan melemparkannya ke Nenek Long. Melihat ini, wanita tua lainnya dari Sekte Yin Yang dan Sakya Wunian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka berdua dengan kaget. Jejak penyesalan muncul di hati mereka. Jika mereka tahu Ningki begitu mudah diajak bicara, mereka pasti akan bertanya terlebih dahulu. Melihat sembilan pil telah dibagikan, para penggarap di reruntuhan besar hanya bisa menghela nafas. Meskipun mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pil ini, mereka tetap memiliki sedikit harapan di hati mereka. Semuanya, tidak akan lama lagi Kaisar Guntur dan Guru Abadi Tersembunyi yang tercerahkan tiba di sini secara langsung. Jika Anda tidak ingin tinggal, Anda dapat mengungsi terlebih dahulu. Jika Anda ingin tinggal, besiaplah untuk pertempuran sengit. Ningki berkata dengan lemah. Suaranya menyebar ke seluruh reruntuhan besar di bawah pengaruh Ki Abadi. Tinggalkan reruntuhan besar. Memang benar, ada banyak kultifator yang meninggalkan reruntuhan besar setelah beberapa pertimbangan. Namun, ada lebih banyak lagi petani yang memilih untuk tinggal. Jika mereka keluar dan bertemu dengan para penggarap dari dua tempat itu, mereka takut mereka juga akan mati. Lebih baik tetap di sini. Lagi pula, selain Ningki, ada tiga ahli di lima puluh teratas daftar kekuatan tempur. Ada juga banyak tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Mereka merasa tinggal di reruntuhan besar akan lebih aman. Seperti kata pepatah, bersandar pada pohon besar baik untuk berteduh. Kaisar Guntur, ku dengar Kaisar Guntur kecil sudah mati. Seorang kultifator yang bersembunyi di balik jubah hitam memandang Kaisar Guntur dengan tenang. Mengapa? Apakah bawahanmu yang membunuhnya? Nada suara Kaisar Guntur dipenuhi dengan bau mesiu. Saat ini, jaraknya hanya sekitar 10 ribu mil dari reruntuhan besar. Di belakang mereka berdiri ribuan petani. Di antara mereka, ada lebih dari 108 ahli penciptaan kesengsaraan. Lima puluh teratas daftar kekuatan tempur dari dua wilayah berbahaya pada dasarnya semuanya hadir. Haha! Jika akulah yang membunuhnya, apakah penguasa Guntur akan bertarung denganku di sini? Guru abadi tersembunyi yang tercerahkan tersenyum tipis. Setelah pertarungan besar ini selesai, kau dan aku memang bisa bertarung dan melihat mana yang lebih kuat, teknik gumu atau tubuh petirku. Kaisar Guntur tertawa dingin. Mengapa putra Dewa Yan belum datang? Guru abadi tersembunyi yang tercerahkan tersenyum tipis dan mengubah topik pembicaraan. Pemuda ini telah mencapai kesuksesan di usia muda. Di belakangnya ada Kaisar Langit Daoyan. Sudah sepantasnya dia bersikap sombong. Namun, adik laki-lakimu sudah lama berada di reruntuhan besar. Kenapa dia tidak melakukannya? Sudah kembali. Kaisar Guntur berkata dengan lemah. Kirimkan beberapa orang ke reruntuhan besar untuk melihatnya. 1788 Para kultifator itu semuanya berada di 50 besar peringkat keputusasaan Kitab Suci Dao. Karena Raja Sejati Iblis Tersembunyi belum kembali tepat waktu dan Sein Yan belum muncul, Raja Sejati Dewa Tersembunyi telah mengirimkan beberapa orang pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, di tempat seperti reruntuhan besar, satu orang saja sudah cukup. Ketika penguasa Guntur melihat ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kita memulai bagian selanjutnya dari rencana ini? Apakah Anda siap menghadapi kebuntuan Kitab Suci Daois? Ikuti aku. Master Daois Tersembunyi Abadi Tersenyum. Bagian utara dari medan perang kebuntuan mirip dengan reruntuhan besar. Itu ditutupi dengan lapisan formasi dan merupakan benteng yang dibangun oleh Master Daois Hiden Immortal. Para penggarap Dao Treasury of Impasse pada dasarnya akan memilih untuk bergegas ke tempat ini setelah memasuki medan perang kebuntuan. Mereka hanya akan memilih untuk keluar dan bertarung pada waktu-waktu tertentu. Jika mereka terluka parah, mereka akan aman setelah kembali ke tempat ini. Master of Creation yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk perang perjudian. Ketika mereka melihat makhluk tercerahkan yang tersembunyi abadi, penguasa Guntur, dan yang lainnya turun bersama, mereka terkejut. Mengapa Pendeta Hiden Immortal bersama dengan Thunder Sovereign? Mungkinkah mereka telah mencapai kesepakatan bahwa repositori Dao dan ekstremitas Guntur tidak akan saling membunuh kali ini? Dengan cara ini, kebuntuan kematian akan mengalami bencana. Itu pasti. Selama bertahun-tahun berjudi, siapa di antara kita yang tidak mengalami kekalahan telak saat berada di ambang kematian? Menurut pendapatku, kali ini, kita harus membantai mereka dengan ganas dan merampas semua kekuatan dari batu dewa yang tidak dapat dilewati di alam keputus asaan kematian. Dengan cara ini, kita juga bisa mendapatkan seteguk sup untuk diminum. Kerumunan itu saling berbisik. Tuan Abadi yang tersembunyi. Pada saat ini, para pembudidaya nakal yang percaya bahwa basis budidaya mereka cukup tinggi untuk berkomunikasi dengan keberadaan di tingkat daois abadi tersembunyi dan penguasa Guntur semuanya melangkah maju untuk menyambut mereka. Kaisar Guntur, meskipun masih banyak pembudidaya yang belum datang, apakah Anda puas dengan jumlah ini? Kata Abadi tersembunyi sambil tersenyum. Kaisar Guntur menganggupkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Tepat ketika para penggarap di sini bingung, mereka melihat Kaisar Guntur dengan lembut mengangkat tangannya. Tiba-tiba, puluhan sambaran petir turun dari langit langsung menghantam para penggarap yang paling dekat dengan Kaisar Guntur menjadi arang. Melihat pemandangan ini, para penggarap tidak mengerti mengapa Kaisar Guntur tiba-tiba bergerak dan mengapa Tawis Abadi tersembunyi tidak menghentikannya. Segera, semakin banyak sambaran petir di langit, itu seperti formasi yang menyelimuti seluruh area. Setiap detik, ratusan petani tewas secara tragis di bawah sambaran petir tersebut. Mereka akhirnya memahami betapa parahnya situasi dan melarikan diri ke segala arah ketakutan seperti lalat tanpa kepala. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan sambaran petir ini? Hanya para ahli penciptaan di atas kesengsaraan ke-6 yang hampir tidak dapat bertahan beberapa saat di bawah sambaran petir ini. Keabadian Abadi yang tersembunyi. Apa ini? Pencipta tujuh kesengsaraan menghindari beberapa sambaran petir karena terkejut dan marah. Dia menemukan waktu untuk berteriak pada Guru Abadi tersembunyi yang tercerahkan. Karena Guru Abadi tersembunyi yang tercerahkan berdiri di samping penguasa Guntur, dan di belakang mereka ada sekelompok besar pembudidaya. Di antara para kultifator itu, ada orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang biasa dia minum dan ngobrol. Tapi sekarang, cara mereka memandangnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan sedikit rasa kasihan. Penemuan ini membuat marah para petani yang tidak mengetahui apa-apa. Guru Abadi tersembunyi-Abadi tersembunyi memandang para penggarap alam keputusasaan kitab suci dao tanpa emosi apapun di matanya. Seolah-olah mereka yang meninggal hanyalah orang-orangan sawah. Banyak kultifator memperhatikan sorot mata Guru Abadi tersembunyi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Mungkinkah Master Abadi tersembunyi yang Abadi tersembunyi berencana untuk bergandengan tangan dengan penguasa Guntur dan mengorbankan nyawa para pembudidaya biasa ini sehingga batu ilahi alam yang tidak dapat ditembus dapat menyerap kekuatan yang menakutkan dalam sekali jalan dan membantu mereka menerobos belenggu mereka. Penanaman Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi tebakannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hampir puluhan ribu pencipta meninggal secara tragis. Peringkat Thunder Soverein dalam daftar poin pertempuran Monumen Batu melonjak ke posisi pertama. Para penggarap dari alam yang tidak dapat dilewati memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka melihat ini. Para penggarap dari alam Guntur yang tidak dapat dilewati bersorak. Mereka yakin akan memenangkan taruhan ini. Para penggarap dari alam Keputusasaan Kitab Suci Dao tidak senang. Mereka berpikir bahwa penguasa Guntur bisa melompat ke posisi pertama dengan membunuh para penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati. Para penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan para penggarap dari alam Keputusasaan Kitab Suci Dao. Wajah mereka menjadi jelek dan keinginan mereka untuk bertarung turun ke titik terendah. Hahaha. Kalian dari alam kematian yang tidak dapat dilewati akan berada di posisi terbawah lagi. Para penggarap dari alam Guntur yang tidak dapat dilewati melakukan pembunuhan besar-besaran. Keinginan mereka untuk bertarung sedang berkobar. Para penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati melarikan diri seperti tikus. Selain melarikan diri, mereka bahkan tidak berpikir untuk bertarung sampai mati. Selain beberapa penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati yang masih bertarung sengit, sisanya memikirkan segala macam cara untuk mempertahankan kekuatan mereka dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Bagaimanapun, mereka tidak mau bertarung sampai mati. Ini termasuk banyak kultifator yang masuk dalam 50 teratas daftar poin pertempuran. Sikap ini membuat para penggarap dari alam Guntur yang tidak dapat dilewati dan para penggarap dari alam Keputusasaan Kitab Suci Dao yang tidak mengetahui bahwa kematian sudah dekat. Mereka menjadi lebih kejam lagi. Mereka membunuh siapapun yang mereka lihat dan tidak takut terluka. Di daftar poin pertempuran Para pembudidaya di sepuluh besar alam Guntur yang tidak dapat dilewati, kecuali penguasa Guntur, memiliki setidaknya 4.000 hingga 8.000 poin pertempuran. Di sisi alam Keputusasaan Kitab Suci Dao, sepuluh besar juga memiliki 2.000 hingga 4.000 poin pertempuran. Namun, mereka penasaran mengapa para penggarap terkenal dari alam Keputusasaan Kitab Suci Dao seperti yang mulia Dewa Tersembunyi dan Iblis Tersembunyi Raja Sejati tidak masuk dalam sepuluh besar daftar poin pertempuran. Dibandingkan dengan 2 orang di depan, para penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati sedikit buruk. Orang yang berada di peringkat pertama dalam daftar poin pertempuran bahkan tidak masuk dalam 50 besar daftar poin pertempuran. Dia hanya memiliki sekitar 1.000 poin pertempuran. 9 orang yang berada di peringkat di belakangnya bahkan lebih buruk lagi. Poin pertempuran mereka berkisar antara 300 hingga 1.000. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. The Thunder Sovereign sudah mulai bergerak. Di dalam reruntuhan besar, ada beberapa sosok yang duduk di aula. Ketika Nenek Long menyadari bahwa poin pertempuran dari penguasa Guntur meroket, jejak kesungguhan muncul di wajahnya. Wanita tua lainnya dari Sekte Yin yang sedikit mengernyit. Tatapannya menembus kehampaan dan mendarat di daftar poin pertempuran. Titik pertempuran penguasa Guntur tiba-tiba meningkat puluhan ribu. Sebagian besar penggarap dari alam kematian yang tidak dapat dilewati berada di reruntuhan besar. Orang-orang yang dia bunuh mungkin adalah penggarap dari alam keputusasaan Kitab Suci Dao. Amitabha. Sakyatouhles menyatukan kedua telapak tangannya dan menunduk. Kami punya tamu. Ningki tiba-tiba tertawa. Ekspresi ketiga orang di aula langsung berubah serius. Melihat ini, Ningki tersenyum tipis. Tidak perlu terlalu serius. Orang yang datang bukanlah penguasa Guntur atau yang mulia Dewa tersembunyi. Saat itulah mereka bertiga menghela nafas lega. Di dalam hati mereka, selalu ada jejak trauma terhadap penguasa Guntur dan yang mulia Dewa tersembunyi. Budidaya dan bakat keduanya secara terbuka diakui sebagai eksistensi yang dapat menembus sembilan kesengsaraan Master Penciptaan. Satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan adalah lamanya waktu. Tiga orang berjubah hitam masuk ke aula tanpa diundang. Tatapan mereka berkeliling dan akhirnya mendarat di kursi utama. Mata mereka menunjukkan sedikit keraguan. Lima ahli penciptaan kesengsaraan. Apakah Raja Sejati Iblis tersembunyi ada di sini? 1789 Nenek Long dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam mereka menebak asal-usul ketiganya. Dari pakaian mereka, mereka tahu bahwa ketiganya kemungkinan besar berasal dari garis keturunan Yuan Venerate Devil Course. Mereka harus menjadi bawahan dari Perfected Immortal Hidden Immortal. Dibandingkan dengan San Yan dan Kaisar Guntur, setidaknya ada 15 kultifator di 50 besar alam Keputusasaan Kitab Suci Dao yang mewarisi warisan kemuliaan Yuan mayat iblis. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kultifator wanita yang wajahnya diselimuti jubah hitam menatap Ningki dengan dingin. Dua kultifator berjubah hitam lainnya menyebarkan kesadaran ilahi mereka ke segala arah dan menemukan bahwa selain Nenek Long dan dua ahli penciptaan delapan kesengsaraan lainnya, tidak ada delapan ahli penciptaan kesengsaraan lainnya. Ini berarti iblis tersembunyi abadi yang sempurna tidak ada di sini. Iblis tersembunyi abadi yang sempurna memang ada di sini. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, di mana dia? Kultifator perempuan bertanya dengan dingin. Dia sudah mati. Ningki berdiri dan tersenyum. Para penggarap di reruntuhan besar tiba-tiba mendengar beberapa teriakan ketakutan dari arah aola utama. Lalu, tidak ada suara lagi. Tidak lama kemudian, sembilan auman naga terdengar. Ramuan tertinggi sembilan naga lainnya. Para penggarap di reruntuhan besar menghela nafas dan memandang dengan iri ke arah penduduk desa Cloud Rishing Village. Ketiga orang itu seharusnya adalah para kultifator dari alam keputusasaan Kitab Suci Dao. Mereka pasti datang untuk mencari iblis tersembunyi abadi yang sempurna. Ningbeiksuan telah menyempurnakan mereka menjadi obat mujarab. Dalam pertaruhan besar ini, kita dari alam keputusasaan kematian akan menang atau kita akan dibunuh oleh kekuatan gabungan dari alam keputusasaan Kitab Suci Dao dan alam keputusasaan Guntur. Sakya Hui Jing menghela nafas. Sakya Ruye, Xiao Huiye, dan yang lainnya mengelilingi Sakya Hui Jing. Jejak kekhawatiran muncul di wajah mereka ketika mendengar ini. Jika mereka tahu bahwa akan ada perubahan dalam pertaruhan, mereka tidak akan memilih untuk memasuki situasi putusasa saat ini. Sayangnya, keadaan sudah seperti ini. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mereka hanya bisa memikirkan bagaimana mempertahankan hidup mereka dalam pertempuran sengit yang akan datang. Membantu, membantu. Di luar reruntuhan besar, ada para penggarap yang menerobos langit, dan di belakang mereka ada beberapa penggarap dari alam ekstremitas Guntur. Ketika para penggarap di reruntuhan besar melihat situasinya, mereka semua memberikan bantuan. Di bawah tatapan takju para penggarap dari alam ekstremitas Guntur, mereka menghadapinya. Selama periode waktu ini, pemandangan serupa terulang berkali-kali. Selain para penggarap dari ekstremitas Guntur, mereka juga telah membunuh cukup banyak penggarap dari ekstremitas Kitab Suci Dao. Jika itu terjadi di lain waktu, tidak akan ada orang yang begitu usil, karena menjaga diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, pertaruhan besar kali ini berbeda. Karena Kaisar Guntur dan yang lainnya ingin mengorbankan mereka, mereka tentu saja harus melindungi lebih banyak penggarap dari ekstremitas Guntur, tidak membiarkan Kaisar Guntur dan yang lainnya melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, Ningki memegang benteng di reruntuhan besar, yang membuat para pembudidaya yang memiliki banyak raguan di hati mereka menjadi rileks dan menyerang tanpa ampun. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekitar satu bulan berlalu dengan cepat. Selama bulan ini, sebuah berita menyebar di medan perang tanpa harapan, menyebabkan banyak kultifator tingkat rendah menjadi sangat ketakutan. Ini termasuk para penggarap dari alam ekstremitas Kitab Suci Dao dan alam kematian ekstremitas. Untuk memverifikasi keaslian berita ini, para penggarap dari alam kematian ekstremitas bergegas menuju reruntuhan besar, sementara para penggarap dari alam ekstremitas Kitab Suci Dao juga menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya, para penggarap dari alam ekstremitas Kitab Suci Dao menemukan kebenaran yang menakutkan dan menyedihkan. Setiap hari, mereka melihat semakin sedikit teman. Dari sepuluh penggarap yang aktif di medan perang tanpa harapan, sembilan di antaranya adalah penggarap dari alam ekstremitas Guntur. Mustahil. Beberapa tujuh ahli penciptaan kesengsaraan dari alam ekstremitas Kitab Suci Dao berdiri bersama, tercengang ketika mereka melihat ke tempat yang telah dibombardir oleh puluhan ribu sambaran petir. Mereka bisa merasakan kebencian yang melonjak di tempat ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Di belakang orang-orang ini berdiri sekitar ratusan ahli penciptaan biasa. Ini adalah hasil karya Kaisar Guntur, tetapi dengan Yang Mulia Dewa tersembunyi di sini, bagaimana Kaisar Guntur bisa menerobos tempat ini dengan begitu mudah? Mungkinkah berita yang beredar belakangan ini benar adanya? Para kultifator terkuat dari tiga alam ekstremitas telah bergandengan tangan untuk mengorbankan alam ekstremitas dari Kitab Suci Dao dan alam ekstremitas kematian, sehingga batu ilahi ekstremitas dari alam ekstremitas Guntur dapat menyerap kekuatan yang sangat besar dan membantu mereka menerobos. Belenggu alam. Kalau begitu, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Mereka bertiga saling memandang dengan ketakutan. Indra ke-6 mereka memberitahu mereka bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika Kaisar Guntur dan yang lainnya benar-benar memutuskan untuk melakukan ini, mereka tidak akan membiarkan para penggarap dari dua alam ekstremitas tetap hidup. Lagi pula, banyak kultifator di dua alam ekstremitas yang memiliki status tinggi di dunia luar. Mereka adalah master sekte atau tetua sekte, dan bahkan beberapa pensiunan dewa sempurna telah memasuki alam ekstremitas untuk berlatih dan mencari peluang untuk menerobos. Jika mereka tidak dibunuh dan dibiarkan menyebarkan berita, pasti akan mengejutkan dunia luar. Saat mereka bertiga berbalik, aura menakutkan turun dari langit, langsung mengubah tiga guru penciptaan tujuh kesengsaraan menjadi tumpukan daging cincang. Ratusan ahli penciptaan yang mengikuti mereka melihat pemandangan ini dan langsung tercengang. Mereka memandang ke langit dengan mulut ternganga, dan di sana berdiri tujuh hingga delapan sosok. Ada iblis, manusia, dan makhluk raksasa. Semut, siapa di antara kalian yang ingin bergerak? Seekor rubah putih berbicara dalam bahasa manusia. Biarkan aku yang melakukannya. Kultifator mahluk raksasa tersenyum, dan ratusan ahli penciptaan di tanah akhirnya bereaksi dan melarikan diri ke segala arah. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kultifator mahluk raksasa tertawa sinis, dan tubuhnya yang besar mendarat dengan keras di tanah. Dia mengangkat kakinya dan mengguncang tanah. Energi kuning pucat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu para penggarap alam ekstremitas yang melarikan diri ke segala arah. Para pembudidaya yang terkena energi kuning pucat ini merasa seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Ada yang dirobek-robek, ada pula yang diubah menjadi daging cincang. Dalam waktu beberapa saat, mereka semua mati. Oh, alam ekstremitas kitab suci dao hampir selesai. Aku ingin tahu bagaimana keadaan alam ekstremitas kematian. Ayo pergi dan lihat. Seekor rubah putih tersenyum. Para pembudidaya lainnya tersenyum dan menganggup ketika mereka mendengar ini. Apakah masih belum ada pergerakan dari pihak Xenian? Dewa tersembunyi yang sempurna dan Kaisar Guntur berdiri berdampingan, sedikit mengernyit. Keduanya memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi pada Xenian. Namun, di tiga alam ekstremitas, selain keduanya yang memiliki kemampuan untuk menekan Xenian, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Rencana ini sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, maka segala usaha mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mengapa kakak mudamu iblis tersembunyi abadi sejati belum kembali? Apakah ada berita dari tiga pembudidaya yang Anda kirim ke reruntuhan besar? Kaisar Guntur tiba-tiba bertanya. Perfected Hidden Immortal memindai dengan kesadaran ilahi dan memang tidak menemukan jejak ketiganya. Dia berbalik untuk melihat bawahannya. Mereka bertiga belum kembali. Tidak. Bawahan di belakangnya menggelengkan kepala. Di saat yang sama, sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Mungkinkah iblis tersembunyi abadi sejati dan yang lainnya telah ditinggalkan oleh delapan ahli bencana penciptaan reruntuhan besar. Sebagian besar penggarap alam ekstremitas sudah mati. Sedangkan sisanya, kirimkan saja beberapa keberadaan di daftar kekuatan tempur untuk menangani mereka. Selanjutnya, kita secara pribadi harus melakukan perjalanan ke reruntuhan besar untuk melihat apakah sesuatu telah terjadi pada Saint Yan atau jika dia punya rencana lain. Kaisar Guntur berkata dengan dingin. Itulah yang aku pikirkan. 1790. Lihat, apakah itu awan gelap atau beberapa penggarap di reruntuhan besar memperhatikan awan gelap mengambang di langit. Namun, matahari cerah dan cuaca cerah, sehingga asal-muasal awan gelap ini tidak sesederhana itu. Semakin banyak petani yang memperhatikan apa yang terjadi. Beberapa penggarap dari desa Cloud Risse sudah terbang ke arah Ningki, sementara penggarap lainnya berdiri di tempat mereka berada dengan ekspresi muram. Ini bukan awan gelap, ini para pembudidaya. Mungkin ada lebih dari seribu. Ekspresi Zhang Kinghua serius. Mungkinkah Kaisar Guntur dan Guru Abadi tersembunyi yang tercerahkan? Jikui menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di atas semua orang. Ketika para pembudidaya melihat Ningki, mereka merasa lega dan tidak lagi takut. Tuan Mudaning, dua orang di depan adalah Kaisar Guntur dan Guru Abadi tersembunyi yang tercerahkan. Nenek Long dan dua lainnya juga muncul dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke sini. Jika tidak, para penggarap yang tidak bersalah akan terpengaruh. Sakya berkata tanpa berpikir. Sederhana saja. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Di bawah tatapan semua orang, dia langsung pergi menemui kelompok kultifator. Nenek Long dan dua lainnya saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Mereka berada di perahu yang sama dengan Ningki. Jika Ningki kalah, mereka pasti akan dibunuh oleh guru abadi tersembunyi yang tercerahkan karena kematian guru setan tersembunyi yang tercerahkan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, apa yang paling dipikirkan mereka bertiga adalah apakah Ningki bisa mengalahkan penguasa guntur dan dewa tersembunyi sendirian. Sekarang, tampaknya Ningki setidaknya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hal ini membuat mereka bertiga menghela nafas lega di dalam hati. Ning senior sudah pergi. Kali ini sangat kritis. Ini menyangkut hidup dan mati kita. Semuanya, mohon doakan senior Ning. Para pembudidaya di reruntuhan besar memandang Ningki dengan gugup. Mata Wang Lin dipenuhi kekhawatiran mendalam. Melihat ini, Fei Yuting memegang erat tangannya. Suamiku, apakah kamu takut Bei Suan bukan tandingan mereka? Iya. Wang Lin dengan tenang mengangguk. Pernahkah kamu melihat Bei Suan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini? Yakinlah, saya memiliki kepercayaan penuh padanya. Kaisar Guntur, guru abadi tersembunyi yang tercerahkan, mereka semua akan mati hari ini. Fei Yuting tersenyum tipis. Benar. Kekuatan tempur bos adalah yang terkuat di dunia. Ning Zee tiba-tiba berkata. Ning Bai dan yang lainnya mengangguk setuju. Ketika Xiao Huye dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengutup dalam hati. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, bisakah dia mengalahkan Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan? Bisakah dia mengalahkan Kaisar Abadi Daoyan? Hanya saja mereka tidak menganggap bahwa tingkat kultifasi Ningki saat ini hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Tander Soverein dan yang lainnya menatap dingin ke arah Ningki. Siapa kamu? Kata penguasa guntur dengan acuh tak acuh. Dewa tersembunyi yang sempurna memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya menyapur runtuhan besar, tetapi dia tidak menemukan aura putra ilahian, Raja Iblis Sempurna, dan yang lainnya. Dalam hal ini, Perfected Hidden Immortal tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mengapa aku mempunyai perasaan seperti itu? Sejak dia menerobos ke guru penciptaan delapan kesengsaraan, bahkan ketika menghadapi guru penciptaan sembilan kesengsaraan, dewa tersembunyi yang tercerahkan tidak pernah merasakan jantung berdebar seperti ini. Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Ning Beixuan, aku belum pernah mendengar namamu. Di mana putra ilahian, minta dia untuk keluar dan menemuiku. Tander Soverein melirik Ningki dengan dingin, lalu melihat ke arah reruntuhan besar. Nenek Long, Sakya tanpa pemikiran, Sakya Hui Jing, Wang Lin, dan para kultifator lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es ketika tatapan penguasa guntur melewati mereka. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasakan ketidakberdayaan. Bisa dibayangkan jika penguasa guntur benar-benar bergerak, dia akan mampu menghancurkan semua penggarap di reruntuhan besar dalam sekejap. Putra Dewa Yan sudah mati. Jika kamu ingin menemuinya, kamu mungkin hanya punya kesempatan jika pergi ke dunia bawah. Ningki tersenyum. Putra Ilahi Yan sudah mati. Penguasa guntur dan dewa tersembunyi yang tercerahkan terkejut. Ribuan pembudidaya di belakang mereka juga memandang Ningki dengan tidak percaya. Di antara mereka, dua dari lima puluh teratas dalam daftar kekuatan tempur tidak mempercayai kata-kata Ningki. Mereka telah melihat pertempuran antara Putra Ilahi Yan dan penguasa guntur. Meskipun Putra Ilahi Yan masih jauh dari tandingan penguasa guntur, ia masih mampu menahan lebih dari seratus gerakan penguasa guntur. Hanya ini saja yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari mereka. Bahkan Raja Sejati Iblis tersembunyi bukanlah tandingan Putra Dewa Yan. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa mati begitu saja. Yang paling penting, dikabarkan bahwa Putra Dewa Yan adalah murid Kaisar Langit Daoyan. Dengan pendukung seperti itu, bahkan kemuliaan Yuan Gusurgawi dan mayat iblis kemuliaan Yuan pun harus mewaspadainya. Ini juga mengapa penguasa guntur tidak membunuh Putra Ilahi Yan. Tidak peduli apa, mereka tidak percaya bahwa Putra Ilahi Yan akan mati dalam situasi putus asa. Memang tidak ada aura Putra Dewa Yan atau adik mudaku. Namun, tidak cukup untuk mengatakan bahwa dia sudah mati. Siapa di dunia ini yang berani membunuh Putra Dewa Yan? Dewa tersembunyi yang tercerahkan terkekeh, sedikit ejekan di matanya. Itu benar. Penguasa guntur mendengus. Bahkan dia belum membunuh Putra Dewa Yan saat itu karena statusnya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani mengambil risiko murka Kaisar Langit Daoyan dan membunuh Putra Dewa Yan. Ning Beiksuan, apakah kamu tahu siapa kami? Dewa tersembunyi yang tercerahkan tersenyum. Ribuan pembudidaya di belakangnya memiliki sedikit ejekan di mata mereka ketika mendengar ini. Pria di depan mereka kemungkinan besar tidak melihat situasi saat ini dengan jelas, itulah sebabnya dia berani berbicara begitu percaya diri di depan penguasa guntur dan Dewa tersembunyi yang tercerahkan. Jika pihak lain mengetahui identitas sebenarnya dari keduanya, dia mungkin akan langsung mengompol. Aku tahu, kamu pastilah Dewa tersembunyi yang tercerahkan, kan? Kakak senior dari iblis sempurna yang abadi tersembunyi. Kultivasi Anda memang jauh lebih tinggi daripada Perfected Demon Hidden Immortal. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, tatapannya tertuju pada Thunder Sovereign. Kamu dan aku bahkan lebih akrab. Little Thunder Sovereign adalah putramu, kan? Saat aku membunuhnya saat itu, dia menggunakan namamu untuk berpikir bahwa dia bisa lolos dari kematian. Dia benar-benar terlalu naif. Begitu Ningki mengatakan ini, udara tampak membeku dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang terdengar. Ekspresi Kaisar Guntur dan guru abadi tersembunyi yang tercerahkan berubah pada saat yang bersamaan. Pandangan mereka tertuju pada Ningki. Adapun ribuan bawahan di belakang mereka, mereka memandang Ningki dengan kaget, tidak percaya, dan ngeri. Kamu membunuh anakku. Mata penguasa Guntur melebar karena marah saat dia menatap Ningki. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Di saat yang sama, aura aneh keluar dari tubuhnya. Aura ini mengandung kekuatan Guntur dan kilat yang sangat menakutkan. Mayat Ki, dia adalah murid dari mayat iblis kemuliaan Yuan. Mungkinkah dia juga zombie? Mata Ningki sedikit berkedip.